Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama pelajari bagaimana cara membuat akun di LMS SM Terbuka Provinsi Jawa Barat dan bagaimana cara gabung ke kelas yang telah dibuat oleh akan administrator ataupun admin SM Terbuka masing-masing sekolah hidup pertama-tama kita harus masuk ke website LMS SM Terbuka ini alamatnya ini just.distik.jabrfrog.go.id setelah masuk ke halaman login di sini ada dua pilihan ada masuk ada daftar artinya kalau kita sudah punya akun di LMS Cajar atau LMS Terbuka tiga kita tinggal masuk memasukkan username dan password yang telah dibuat nah untuk kali ini kita akan membuat akun artinya kita belum punya akun di Cajar pertama klik buat akun nah disini ada dua pilihan adalah pilihan siswa dan guru kita pilih menu guru masukkan nama lengkap jatuh misalkan sini ini jernih matonik 5 4 karakter kita tentukan username atau Nick sekarang saya kita gunakan disana kalau Nick terlalu panjang dan username saya gunakan kita masukkan email pastikan alamat email yang dimasukkan pada akun Cajar atau email aktif dari bapak ibu guru email ini berguna ketika misalkan kita lupa password kita bisa mereset password dengan melakukan konfirmasi pihak email bapak ibu guru sehingga email yang kita gunakan adalah email yang aktif disini saya gunakan email yang tidak aktif karena yang aktif sudah ada akunnya disini setelah kita masukkan email kita masukkan kata sandi kata sandinya terserah minimal 4 karakter misalkan kita buat kata sandi 1 2 3 4 5 6 konfirmasi kata sandi pastikan kata sandi yang di atas dan di bawah itu sudah tepat jika sudah tepat disini sudah ada kode centang artinya kata sandinya sudah sampai kalau sudah seperti ini sudah ada kata sandinya sudah pernah digunakan di kita buat username berbeda perlu kita ingat-ingat kalau perlu kita catat registrasi berhasil kalau registrasi berhasil nah disini kita masuk ke halaman si ajara lemes pertama-tama disini konfirmasi isian sekolah dan email aktif nah ini sekolahnya asal sekolah ini masing-masing bapak ibu misalkan saya contohkan disini selama negeri 2 nah ternyata sudah ada kalau sudah ada tinggal dipilih jika misalkan sekolah bapak ibu belum belum ada nanti bisa menghubungi admin dari si ajara lemes untuk memasukkan database sekolah masing-masing ini sekolahnya semangat berlarang dan email aktifnya silahkan gunakan email aktif bapak ibu ketika misalkan ada permasalahan lupa password atau lupa username nanti konfirmasinya via email tentunya kalian aktif oke kalau sudah selesai klik simpan ini sudah masuk sudah ada eh akun bapak ibu disini yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan customisasi dari akun kita silah kita buat disini klik button atau simbol orang disini untuk melakukan pengaturan dari akun kita pengaturan akun disini ada tiga ada profil ada sosial media ada kata sandi disini kata sandi digunakan kalau misalkan ingin mengganti kata sandi pertama profil yang perlu kita masukkan di profil adalah foto close up atau foto profile dari bapak ibu sehingga nanti ketika siswa melihat akun kita siswa tahu bentuk wajah kita nah untuk memasukkan foto foto profile tinggal klik ini menu choose file choose file nanti tinggal bapak ibu beli saja foto bapak ibu yang sudah tersimpan di komputer masing-masing untuk memasukkan foto pastikan bentuk fotonya sudah berbentuk persegi atau foto square sehingga nanti tidak tidak apa tidak tidak memanjang nanti fotonya nanti sini ukurannya pastikan itu maksimal 200 kilobyte foto profilnya jikalau misalkan nah ini saatnya 12 kilobyte artinya ini bisa jadi kalau misalkan bapak ibu memasukkan foto profile dengan ukuran foto lebih dari 200 kilobyte ini perlu diresize cari sesnya tinggal masuk saja ke aplikasi foto nanti disana bapak ibu tinggal resize foto nanti ada menu edit 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 berkecil berukuran kita pilih misalkan ini foto file kita gunakan ini sudah ini nama lengkap pilih apabila pilih pilih asal ini sudah ada sudah yakin itu klik simpan berhasil diperbagi profil anda berhasil langsung di sini sudah ada foto profile kita itu langkah untuk mengatur profile kemudian jikalau perlu bisa memasukkan akun social media ini sebagai sarana komunikasi dengan siswa atau guru yang lain website blog Twitter kalau tidak ada ya ini bisa melihat kalau ini Facebook si Bapak Ano bisa di seperteman kalau bapak ibu akan mengganti kemudian setelah profil kita sudah terapet sini bapak ibu sebagai guru ataupun sebagai tutor itu harus gabung kelas dari kelas yang sudah dibuat oleh administrator sekolah masing-masing misalkan disini saya disini sudah punya daftar kelas dan kode kelas sama terbuka tahun kecerahan 2018-2019 misalkan saya mengajar di kelas 10 IPS 7 berarti ini kode kelasnya kita masukkan ini kode kelasnya XL BRV7 oke nah pilih menu gabung kelas di bawah foto profil kita kelas kemudian masukkan kode kelas tadi kita kopikan atau langsung diketik oke kalau yakin sudah betul tinggal pilih bergabung berhasil kamu berhasil bergabung ke dalam kelas nanti akun bapak ibu terupdate disini di bawah nah ini sudah ada akhirnya Tor 10 IPS 7 ini kode kelasnya nah ketika kita baru bergabung ke kelas itu otomatis kita akan menjadi tutor artinya tutor disini adalah coach teacher orang yang membantu guru jadi tidak bisa membuat materi tidak bisa membuat mata pelajaran dan lain sebagainya untuk bisa berubah menjadi guru berarti kita harus meminta request ke admin yang membuat kelas ini misalkan disini baru tindak sebagai admin nah tadi bapak ibu masuk ke kelas 10 IPS 7 maka admin akan buka kelas 10 IPS 7 disini Pak ibu sudah ini sama ya yang ini yang tutorial ini ya tutorial ini lagi genanjar-genanjar lagi itu akan diubah dari tutor menjadi guru mata pelajaran oke sukses dan nanti bapak ibu kalau sudah ada konfirmasi dari admin bahwa sudah diganti jenis akunnya dari tutor menjadi guru mata pelajaran ini guru mata pelajaran sejarah di kelas 10 IPS 7 tinggal pilih menu tambah mata pelajaran oke 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 ketika bapak ibu sudah membuat mata pelajaran di kelas 10 IPS 7 misalkan kelas bapak ibu sudah bisa membuat kegiatan pembelajaran ada materi ada tugas ada quiz dan lain sebagainya itu bagaimana cara membuat akun dan gabung kelas serta membuat mata pelajaran di kelas yang bapak ibu ikuti yang bapak ibu sudah membuat kelas ini kan ini mata pelajaran oke untuk selanjutnya nanti kita akan sama-sama pelajari bagaimana membuat materi dan membuat tugas serta quiz di mata pelajaran yang telah kita buat oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati